Halo teman-teman, selamat datang kembali di korelamid bersama orang korea yang luwe Oke, video kali ini mungkin sedikit berbeda Aku hari ini bawa makanan yang namanya ganjang-gejang Aku baru beli di pasar Dan ini makanan yang gak dimasak Jadi cara membuatnya, singkat cerita, kecap asinnya itu dikasih sayur-sayuran dimasak Habis itu kepiting dimasukkan di dalam saus ini, saus kecap asin yang tadi itu Udah gitu ya, dibiarkan Jadi ini gak matang, gak pernah dimasak Makanya kalau kita lihat bentuknya, dia ini masih kayak kepiting hidup gini Ya, tapi makanan ini karena makanan yang ada dagingnya, bahaya banget Jadi kalau misalnya kamu beli yang gak fresh atau yang gak segar Atau mungkin belinya fresh, terus kamu simpen lama di dalam suhu ruangan Atau tempat yang gak cocok buat simpen ini Ini bisa busuk, jadi Kalau bisa, cari yang fresh Udah gitu segera dimakan Oke, langsung aku tunjukkan gimana cara makannya Dulu waktu aku jadi tour guide Itu banyak banget teman-teman Indonesia yang gak mau makan ini Bapak-ibu Indonesia gak mau makan ini Ibu-ibunya, bapak-bapaknya gak mau makan Katanya agak gila Ya, aku bisa memahami Tapi makanan ini sebenarnya enak banget, tau gak sih? Ya, jadi kepitingnya kayak gini ya Masih utuh, tuh, 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 tuh ya Ini pertama-tama sih, kalau aku mesti tak potong jadi dua Ini, terus kecap asinnya kemarin itu agak tumpah Soalnya kan dia, ini tuh, lancip-lancip Jerojos plastiknya Akhirnya kecap asinnya banyak yang tumpah Cuman bisa segini Oke Gimana ya, makannya Langsung tak potong disini aja ya Terus karena banyak yang bilang bunyi suara sendok sama sumpitnya itu gak enak Aku beli sumpit dan sendok kayu Oke, langsung kita potong jadi dua ya Oke Oke, jadi dalemnya itu kayak gini Dan aku ada nasi juga Karena ini asin lauknya harus ada nasi, oke Nasinya gak kelihatan, maaf ya Oke, cara makannya gampang banget Tinggal gigit ini Bukan gigit ya Kayak kamu gigit biar Kerangnya hancur terus sedot Oke, langsung kita coba Yang ini dulu deh, yang udah ada di mangkok sini Memang agak-agak menjisikan mungkin ya Kalau yang Gak pernah liat ini Asinnya asin-asin seafood kayak Fresh banget Kayak rasa laut gitu ya Kenyalnya dagingnya itu loh masih kayak Daging baru Oke, karena asin aku tak sambil makan nasi juga ya Jadi ini beli kemana harganya Total 15.000 won Satu ekornya yang 5.000 won ya Jujur ini Bukan makanan yang murah banget ya Tapi yang gak mahal banget Oh, seger Rasanya itu bener-bener fresh Rasa-rasa laut Jadi ada cara kamu bisa makan kayak gini ya Kayak press kayak gitu Nah, ini kalau di press kan keluar lagi dagingnya Rasanya itu Kekenyalan kepitingnya itu hidup Tapi juga Asinnya itu asin-asin pas kayak Rasa fresh Jadi kalau makan gejang ini gak perlu di Gak di beleh kayak kita makan Kepiting rebus Soalnya Kulitnya, cangkangnya itu juga agak lemah gitu loh Gak masih keras banget jadi Kamu gigit sambil set, daun dagingnya itu bakal keluar Nah Nasinya Sama Kepitingnya itu harus dicampur gini Sekarang coba Sebelahnya Coba press aja ya Biar kalian lihat Nah, ini loh Ini loh yang dimakan Jadi cara makannya kayak gitu Digikit sambil di set out, oke Oh Rasanya rasa laut banget ya Enak, aku suka Tapi ini beneran agak asin ya Jadi jangan bilang Kok asin ya Ini makanannya memang asin karena Diawetkannya menggunakan haram Sampai jumpa Sampai jumpa Kelihatan kan di perutnya ada isi Nah, ini tinggal kita sendok Hmm, tak sendok bisa penuh ini Jadi bayangkan ini daging kepiting Fresh Wow Ini buat temen-temen yang suka makan Mentahan pasti suka kamu Nah, kayak gini Tekan lagi Wow Dagingnya Hati-hati tangan ya Bisa kena Tajim-tajimnya Nah, yang ini juga Sebelah ini Jadi kalau kepit ganjang-gajang ini Daging paling enaknya itu Emang di bagian kepala tadi Jadi kayak Kita jarang ya Makan Sampai yang di tangan-tangan Gini tuh jarang Jadi yang kadang suka ganjang-gajang itu Pergi ke buffet ganjang-gajang Aku pernah sekali sih Tapi Kayak gak bisa makan buahnya gitu Lepas ke buffet Soalnya kan asin tuh ya Jadi kayak cepet penuh gitu loh Ini tidak direkomendasikan Buat temen-temen yang gak suka asin Yang kedua gak suka makan mentah Ketiga gak suka seafood Jangan-jangan Jangan makan ini Pasti kamu gak suka Ini yang paling Enak kata Kalau orang Korea bilang ini ya Nasi taruh sini Terus sewendok bareng sama Telur-telurnya gini Aduh Nyangkut-nyangkut Ya pokoknya kayak gitu ya Tak makan Pinggirannya tak tarik semua Sekarang tak makan lagi nih ya Ini dia Sampai kotor ke akhir Wah ini tangannya komplit ini Oh yang ini gampang ya Wow Iya yang ini yang mantep Kita makan ininya dulu aja Langsung terbuka ya Sama nasi Taruh sini Karena asinnya aku mulai melengar juga ini ya Kita habiskan ini aja Hapain itu pas selesai kayaknya Untung aku gak beli empat Kemarin aku mau beli empat badan Soalnya aku suka Tapi Aduh asinnya gak ngerti memang Kayak ini loh Jakingnya empuknya loh Asin-asin enak Kakek lagi Oh jadi buat temen-temen Kalau misalnya ke Korea Ini mau dibawa pulang Jangan ya Gak aman Karena Pasti gak bisa dibawa pulang juga sih Di karantina pasti di Indonesia Tapi Gak bolehnya karena Ini beda sama kimchi Kimchi itu paling gak masih sayur Kalau ini bisa busuk Oke Setengah potong terakhir berarti ini ya Terus kulitnya itu Karena Gak sekeras Kalau misalnya kulit Kepit yang direbuskan Jadi keras banget Kalau ini gak Keras banget Jadi Justru yang kecil Kadang beberapa tak terlen Gak bagus ya Tapi Gak sampai sakit di gigi Gak Jadi kayak Kayak makan apa ya Tulang ayam kecil gitu loh modelannya Sekali lagi Aku tidak menghimbau untuk Makanlah Cangkang ke PT Gak cuman Kalau aku kayak gitu Aku berbagi Cara makan Oke Woh Dagingnya liatan Woh Gila ini Hmm Oke Jadi makanan kali ini kayak gitu Ganjang gejang itu seperti itu Aku juga pengen tau Siapa yang pengen nyoba Dan siapa yang gak pengen nyoba Makanan ini Oke Langsung tuliskan di komen Mungkin yang suka Si food freshnya suka Tapi yang gak ya Gak ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya